Kualitas minyak Minyak dan lemak dalam minyak goreng memiliki peran yaitu memberikan rasa gurih dan aroma yang spesifik atau bau yang khas Sumber energi yang efektif dibandingkan dengan protein dan karbohidrat Karena lemak dan minyak jika dioksidasi secara sempurna akan menghasilkan 9 kalori per liter lemak atau minyak Pertama, pengumpulan buah kelapa sawit, tandan buah segar atau TBS yang telah matang dan memiliki mutu baik dipanen Setelah itu, TBS tersebut dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit Kedua, perebusan buah kelapa sawit TBS yang dimasukkan ke sterilizer diolah dengan uap air panas bertekanan 2,2 hingga 3 kg per cm Untuk sekitar 90 menit ke dalam boiler TBS yang telah berada di pabrik pada umumnya masih tertangkap pada tangkainya Hingga buah perlu dilepaskan dari tangkainya Setelah melalui proses sebelumnya, memang permudah perontokan Buah dilepaskan dengan metode bantingan Yang dilanjutkan dengan menggunakan mesin tirsur Untuk memisahkan buah dari bendelnya Pemerasan daging buah Sebelum buah dapat diperas Ia akan diberikan tekanan uap bersubuh 80 derajat celcius sampai 90 derajat celcius Guna melepaskan biji buah dari daging buahnya Setelah itu, daging buah akan dimasukkan ke dalam mesin pengompres Yang akan memeras buah tersebut Dan menghasilkan minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah Minyak kasar yang dihasilkan oleh mesin pengompres Akan disaring dengan memasukkannya ke dalam crude oil tank Yang bertugas memisahkan ampas dan minyak Ampas yang terkumpul pada saringan Akan diolah lagi menggunakan mesin debris caper Untuk mendapatkan kandungan minyak yang masih terdapat di dalamnya Pada proses ini Minyak yang telah tercampur dengan air dari uap akan dipisahkan Proses pemisahan berurut Mengikuti fase minyak dan sesuai dengan kadar minyak yang ada Pada fase ringan Minyak, air, dan masa jenis minyak Ditampung pada continuous setting tank Yang kemudian akan dibawa ke oil tank Sedangkan fase berat Berisi minyak, air, dan masa berat ditampung Pada sludge tank Dan kemudian dibawa ke sludge separator Untuk memisahkan minyak dari airnya Proses rigoming atau penghilang jam CPO dipanaskan dalam ruang kedep udara Lalu ditambah asam fosfat untuk mengiksakan minyak yang kotor dan akan dihilangkan pada tahap selanjutnya Dua, proses bleaching Menambah bahan pemucat Lalu minyak dibawa ke tempat penyaring untuk menghilangkan bahan pemucat Pada tahap ini sudah tidak ada bahan pemucat dalam minyak sawit Proses menghilangkan asam lemak dan bau tidak sedap pada CPO Minyak sawit dipanaskan dan mengeluarkan uap Setelah itu disilasi asam lemak sawit atau PFAD Dibuang senda minyak disebut sebagai minyak sawit yang sudah diperlukan Dipucatkan deodorisasi atau RBDPO Fraksinasi Proses fraksinasi yaitu dimana minyak didinginkan secara bertahap Dan dibawa melalui penyaringan membran Sebagian akan mengkristal akibat didinginkan dan menjadi padat Hasilnya dikenal sebagai pump sterin dan dijual dalam bentuk margarin Sebagian lainnya tetap berbentuk cair dan dikenal sebagai olein minyak sawit yakni minyak koreng Deterjen merupakan salah satu produk industri yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Terutama untuk keperluan rumah tangga dan industri Deterjen dapat berbentuk cair, pasta, atau bubuk yang mengandung konstituen bahan aktif pada permukaannya Dan konstituen bahan-pambahan Konstituen bahan aktif adalah berupa surfaktan Alat pengangkut mengumpulkan terus-menerus padatan yang telah ditimbang sebelum membawa padatan tersebut ke cracher selari Cracher selari juga menerima komponen-komponen liquid yang mengalir secara tetap dari damper yang mengumpulkan berbagai umpan Ketika formula padat meliputi senyawa sulfon anionik Dan sabun, asam lemak dan asam sulfonik dinetralisasikan dengan alkali dalam mixer sebelum umpan dikirim atau dimasukkan ke dalam cracher selari Dalam beberapa kasus, ketika tidak ada reaksi yang diharapkan dari komponen lain Asam menjadi umpan dan dinetralisasikan secara langsung di dalam cracher selari Yang dalam kasus ini, bagian dalam cracher selari harus terbuat dari bahan-bahan stainless steel 304 Agar bagian dalamnya tidak rusak akibat asam Produk yang dikeringkan dalam bentuk hello bead dikumpulkan pada bagian atas menara spray drying Dan didinginkan serta dikristalisasikan melalui sistem paba alir file dengan aliran udara dingin Setelah pengangkutan udara, bubuk dasar disaring dan diberikan pengharum dan akhirnya dicampur dengan komponen-komponen yang sensitif terhadap suhu Atau zat adiktif yang kemudian disimpan dalam silos dan akhirnya dibawa ke mesin Proses agglomerasi dapat digambarkan seperti proses penimbunan atau penumpukan dari komponen dari bubuk menjadi cairan dan menjadi butir atau granula Tahap-tahap pemrosesan non-tower balestra untuk produksi deterjen bubuk berdasarkan pada proses agglomerasi Drying mixing Material kering atau dry material yang digunakan untuk membuat deterjen bubuk ditimbang dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mixer Pencampuran dilanjutkan selama 1 hingga 2 menit dan ditambahkan seluri selama 3 hingga 4 menit Hidrolisis dengan lilin pister Lilin spermasi Tia dipisahkan dengan cara pemanasan menggunakan NaOH pekat di atas 3000 darjah perus Lalu alkohol didistilasi dari sabun sodium Hasil sulingan atau distilat mengandung alkohol terjenuh C16-C20 6. Proses reduksi sodium Larutan sodium didispersikan dalam pelarut inet lalu ditambahkan ester kering dan alkohol dengan hati-hati Saat reaksinya komplit, oksidanya dipecah dengan pengadukan dalam air Kemudian alkoholnya dicuci dan didistilasi 7. Proses Jeklar menggunakan etilen Alkohol lemak dari proses ini mempunyai struktur yang sama dengan alkohol lemak alami Proses ini dibagi dalam 2 proses yaitu proses alfol dan proses epal Proses oksor menggunakan olevine Proses oksor atau vitroformilasi terdiri dari reaksi antara olevine dengan jampuran gas H2CO dan katalis yang cocok Langkah-langkah pada proses klasik yaitu reaksi oksor, pemisahan katalis dan regenerasi, vitrogrinasi aldehyde, dan distilasi alkohol Proses hidrogenasi tekanan tinggi Proses hidrogenasi terjadi pada tekanan 25.000-30.000 kta Dan temperatur antara 2.500-3.000 derajat celcius di dalam sebuah kolom tubular Suspension proses Katalis dan sejumlah kecil metil ester diumpankan ke dalam reaktor bersamaan dengan sisa ester Metil ester dan gas hidrogen dipanaskan secara terpisah Katalis CUCR yang direaksikan dengan sejumlah kecil metil ester dimasukkan bersamaan dengan metil ester Dan gas hidrogen yang telah dipanaskan Ke dalam reaktor tubular, konsentrasi katalis dalam sistem setidaknya 2% Umpan yang digunakan kira-kira 20 mol gas hidrogen per mol ester Gas hidrogen mengibatkan gelembung yang membentuk proses agitasi reaktan Alkohol yang disaring kemudian ditreatment dengan soda pekat untuk membentuk sabun dengan ester yang tidak bereaksi Alkohol didistilasi untuk menghilangkan hidrokarbon yang terbentuk Sabun tertinggal di dasar kolom Faces bed process Reaksi terjadi dalam fase uap di mana umpan organik diuapkan dalam gas hidrogen berlebih 20-25 mol Melalui pemanasan sebelum melewati flexes katalis bed Campuran reaksi yang meninggalkan reaktor didinginkan dan dipisahkan menjadi fase gas dan cair Fase gas kebanyakan berupa kelebihan hidrogen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!